Ketemu lagi dengan aku guys, masih di acara makan-makan, sekarang kita akan makan oleh-oleh Madura oleh-oleh Madura yang bernama ini dia guys, namanya Dinaju, ini diproduksi oleh PT Anita Family guys ini sudah aku potong-potong tadi, ini dia saudaranya yang masih utuh guys, ini saudaranya yang masih utuh Dinaju ini diproduksi oleh CV Anita Family guys, ini mirip sama Puy Lapis guys ya, bukan brownies jadi, kita sekarang temanya makan, ini coba, habis gak ini makan kita semua, ada disini, kita coba ini ya satu irisan Bismillahirrahmanirrahim yang aku suka memang tekstur dari, buatan Anita Family ini sangat luar biasa sih untuk saat ini apalagi di Kabupaten Sumnep, tekstur rotinya, lapisnya ini, Dinaju ini, wih terasa banget, yang paling aku suka apa, tingkat kemanisannya jadi pas di lidah aku, tidak terlalu manis dan juga ya tidak terlalu hambar rasanya luar biasa, ini coklatnya terasa banget rasa kejunya ya rasa krimnya wah, enak terasa di lidah enak hmm, ternyata di pokoknya itu ada gismisnya kayak ini di atasnya yang ada gismisnya nantep nih, luar biasa emang rasanya gurih, bangguri manis wah, pokoknya berpadu jadi satu di ini harganya ini pun bersaing ya guys dengan lapis-lapis daerah lain yaitu berkisah di angka 30-an sangat, ya sangat rekomendasi sekali sih ini tingkat kepadatannya kalian lihat tingkat kepadatannya kismisnya ini guys ya wah, ini aku potong gede nih gede banget aku coba ya kita makan yang ada kismisnya ini enak banget terasa maknyos wah, gurihnya itu luar biasa guys kejunya juga luar biasa terasa ke dalam-dalam kelembutannya dan juga kehalusan rasanya wah, sulit hitam ini di lapis-lapis lain aku suka banget kita makan yang putihnya dulu coba coba cobaltnya ini benar terasa lu halus ini semisinya lagi guys semisinya lagi ya hmm hmm luar biasa mantap banget ini potongan yang ketiga ya yang ada lagi buat temennya ketiga tapi sudah masuk ke dalam kontrasenya enak dalam pink lagi aku paling suka yang kuning apa ini wah jatuh ini ya semisinya terima kasih hmm hmm selamat menikmati enak sih enak guys cuman makan separuh ini aja agak terasa warak kenyang karena memang padat ini sepertinya halus tetapi yang jelas aku suka dan ini kemudian banget untuk kalian yang pengen oleh-oleh dari madura disumlet ataupun ya sampai bangkalan ada sudah ini ada kemudian banget sekali dan aku rasa ini tidak kalah dengan lapis-lapis lain guys karena banyak lapis-lapis lain produk-produk lain dan tinanju ini wah enak terutama bagi kalian yang tidak terlalu suka tekstur yang manis ini teksturnya lembut kemanisannya sedang pas kalau didilai aku jadi bagaimana lagi silahkan kalau kalian tidak percaya silahkan kalian coba sendiri hanya 30 ribuan guys udah dapet ini nikmat banget gak mungkin kepikiran itu aja dari aku jangan lupa kalian like komen terutama komen rekomendasi makanan dimana lagi yang mau tak coba nanti tak lis moga-moga aku bisa berkunjung ke kota-kota kalian dan bisa menikmati kuliah-kuliah lain yang ada di desa di kota-kota kalian maaf di kota-kota kalian terima kasih yuk bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati